Saya udah ngedalemin behavioral marketing udah berapa ya, 20 tahun lah ya, kurang lebih, hampir 20 tahun. Dan yang bikin behavioral marketing menarik dan make sense untuk saya itu adalah karena banyak hal dalam hidup, bukan dalam pekerjaan, dalam hidup sehari-hari itu, dimana gimana manusia berperilaku itu berpikir dan berperilaku ternyata sama banget dengan sama mereka berinteraksi dengan brand. Nah, dulu ketemu ke behavioral marketing juga awalnya dari sana gitu ya, belajar marketing terus cari-cari gimana cara ngerti konsumen ya, gimana caranya supaya marketing lebih oke. Terus habis itu ketemu behavioral marketing ini. Nah, ini semakin memperkuat bahwa untuk bisa ngerti dan jalanin bisnis dengan baik, kita harus ngerti gimana manusia ini tadi berpikir, menempatkan perhatian, sampai mengambil tindakan. Nah, ini ada satu hal ya, hari ini kita mau bahas satu hal yang terjadi di sehari-hari. Jadi, bagaimana manusia berpikir dan bertindak sehari-hari, tapi ini ternyata punya pattern yang sama, pola yang sama dengan bagaimana mereka berinteraksi dengan brand. Ini namanya sense of control. Sense of control ini penting banget gitu ya, ini kebutuhan dasarnya manusia gitu ya. Karena kontratnya kita punya otak untuk bisa dipakai buat mikir. Makanya kita stress kalau kita bisa mikir, tapi kita nggak punya sense of control. Cuma bisa mikir doang, tapi nggak bisa bergerak. Nah, otaknya mikir, tapi mau dieksekut, nggak bisa gitu kan. Dan di situ kita stress. Mungkin, apa namanya, kalau nggak bisa mikir, mungkin malah nggak stress gitu kan. Ya udah, cuma bisa ngelakuin atau nggak bisa ngelakuin gitu ya, tapi pokoknya nggak bisa mikir. Nah, stress ini muncul kan dari gap antara tahu yang bener sama ngelakuin yang bener gitu kan. Dan stress ini juga muncul dari kemauan untuk nyoba sesuatu. Wah, gue pengen coba ini nih gitu kan. Entah itu berhasil apa nggak ya, entah secara teori bener apa nggak, tapi pengen coba tapi nggak bisa. Nah, contohnya kalau di kehidupan sehari-hari sebelum kita masuk ke bisnis ya nanti gimana ya. Contohnya di kehidupan sehari-hari itu anak yang punya anak gitu ya, kalau anaknya udah dilarang ini-itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, awalnya stress, terus berontak gitu ya. Terus abis itu trauma seumur hidup. Ada, saya pernah ketemu orang yang udah seumuran saya gitu ya, terus trauma seumur hidup karena dari kecil dilarang. Bahkan nonton TV aja itu harus izin ibunya. Terus abis itu mau makan, izin ibunya. Mau tidur, izin ibunya segala macemnya. Dan dia jadi trauma, nggak bisa berfungsi secara proper dan nggak bisa ambil keputusan. Terus udah gitu juga, dia takut sama orang yang mengontrol dia, yaitu ibunya selama-lamanya. Nah, hal yang sama juga dengan lingkungan kerja. Coba deh, atasan-atasan yang disukain itu pasti kasih mempraktekan empowerment. Orang timnya tuh, yaudah lo ambil part ini lo bisa putusin ya. Nggak semuanya diputusin sama atasan gitu. Begitu juga dengan ketika kita sakit, mau separah apapun sakitnya, selama kita tahu ada jalan keluarnya dan selama kita tahu ada yang kita bisa lakukan, itu kita nggak stress. Tapi begitu dokter bilang, aduh maaf ya, ini kita udah angkat tangan. Nah, dokter aja angkat tangan. Terus kita juga nggak tahu mau apakan. Dan disitulah makanya mulai stress. Nah, kalau di produk, saya pernah punya pengalaman beberapa bulan yang lalu, saya langganin satu internet provider di rumah. Terkenal lah, ini komplainnya ampun-ampunan, banyak banget, sering banget down gitu. Setiap bulan itu minimal ada dua hari down. Dan kadang-kadang itu harinya hari penting gitu ya. Mostly hari kerja gitu ya. Nggak bisa apa-apa, udah otak kutik modem, nggak berhasil di restart, nggak berhasil terpon CS, nggak diangkat, atau lama antrinya gitu ya. Begitu nyambung dijawab, wah mohon maaf, memang lagi ada gangguan di area bapak gitu. Jadi nggak ada yang bisa kita lakukan. Nah, ketika itu tuh habis itu jadi, aduh, kita jadi stress. Karena kita butuh ini, tapi nggak ada yang bisa dilakukan. Termasuk yang punya produk aja, nggak bisa apa-apa gitu ya. Nah, contoh di bisnis sebenarnya banyak ya, kalau kita lihat, satu dari swalayan. Konsep swalayan itu kan sebenarnya self-service. Kasih kontrol ke konsumen untuk cari sendiri, lihat sendiri gitu kan, bandingin, sampai akhirnya beli, baru bayarnya dibantu. Nah, kalau ke negara-negara yang udah lebih maju, yang nggak sejauh-jauh deh ke Australia, kemana saya baru balik di Australia. Australia itu kalau kita belanja di supermarket, itu check-outnya udah check-out sendiri. Cuma ada apa ya, kasirnya tuh bukan kasir, kayak pegawainya tuh cuma nungguin di ujung, kalau kita butuh bantuan. Tapi sisanya kita check-out sendiri. Dan ada beberapa studi menunjukkan bahwa self-service ini meningkatkan basket value, karena kita jadi lebih bisa ngatur, mau gimana ketimbang dikit-dikit. Kita boleh ambil yang itu nggak, boleh coba yang itu nggak, dan sebagainya. Apple juga sama. Di luar negeri udah mulai, bukan udah mulai, udah beberapa tahun lalu, itu kalau kita beli Macbook gitu ya, kita bisa customize sisinya apa gitu ya. IKEA, apalagi gitu kan, mereka ngedorong kita untuk pilih sendiri, ukur-ukur sendiri, disediain meterannya, disediain pensil sama kertas, catatan gitu ya. Kita ambil sendiri, diraknya terus dirakit sendiri. Jadi semuanya sendiri gitu kan. Ada orang yang, ada pegawainya yang standby kalau dibutuhin, tapi semuanya didorong untuk sendiri gitu ya. Ojol juga sama, Ojol sampai food delivery ya. Ini kenapa bisa sukses? Salah satunya karena kita punya sense of control gitu ya. Jadi kita bisa, bisa apa namanya, bisa bikin makanan dateng tanpa kita harus keluar rumah, tanpa effort macem-macem gitu ya. Smartphone-nya jadi remote control kita gitu ya. Bisa control ini udah sampai mana, terus abis itu bayarnya juga lewat sana, kasih review, dan lain sebagainya juga di sana. Airline hotel apalagi, yang ada flexibility, pasti airline harganya lebih mahal gitu ya. Airline sama hotel, kalau kita booking flight yang ada, ini bisa di-schedule, ini bisa di-cancel, itu pasti harganya lebih mahal. Karena kita punya kontrol. Jadi itu satu bukti bahwa sense of control itu sesuatu yang amat sangat dihargai manusia dan juga konsumen gitu. Jadi maka dari itu kalau kita bisa kasih ini juga oke gitu ya. Bahkan restoran all you can eat gitu ya, itu kan sebenarnya bukan masalah. Kenapa orang dateng ke restoran all you can eat mau makan banyak? Iya bener gitu. Tapi selain mau makan banyak adalah, mereka tuh ke sebagian besar tuh udah tahu bahwa, gue gak mungkin makan sebanyak yang gue bayar gitu ya. Dan maka dari itu banyak restoran all you can eat masih buka, karena sebagian besar orang makan lebih sedikit dari yang dia bayar gitu ya. Orang bisa berhitung gitu. Cuma kenapa orang masih mau makan di sana, bahkan ketika dia makan lebih sedikit dari yang dia bayar. Karena sebenarnya restoran all you can eat itu tuh memberikan sense of control gitu ya. Saya dateng ke sana, saya bisa kontrol. Mau makan yang mana aja bisa. Gak berdasarkan menu. Mau, ah, Itali ada. Terus habis itu, eh coba yang Indonesia deh. Eh coba yang itu deh. Eh coba yang ini deh. Bisa. Mau banyak, mau sedikit, porsinya kita yang ngatur. Mau nambah lagi bisa. Mau lanjut atau mau stop bisa dan lain sebagainya gitu. Dan, apa namanya, maka dari itu orang balik lagi karena punya sense of control. Nah, kenapa sense of control ini works gitu ya di pekerjaan. Yang pertama, karena manusia pada dasarnya sungkan. Apalagi orang Indonesia, sungkan untuk nge-repotin. Gitu kan. Coba deh, kalau semua-muanya dilayanin, kita harus, mas boleh yang ini, mas boleh yang itu dan lain sebagainya. Coba dilihat dulu. Terus habis itu, eh enggak deh, coba deh, yang itu boleh enggak. Kebayang enggak kalau setiap kita belanja, itu harus dilayanin. Maka tuh, habis itu kita akan mulai nge-rem. Karena kita ngerasa enggak enak gitu. Ngerasa enggak enak untuk nge-repotin. Coba ini, itu, ini, itu gitu ya. Akhirnya orang, apa namanya, ya tadi, basket value-nya setiap belanjaannya, itu juga jadi relatif lebih kecil. Karena enggak enak kalau nge-repotin gitu ya. Dan pramuniaganya pasti sibuk banget gitu ya. Terus habis itu, apa namanya, kalau kita bisa sendiri, kita bebas mau lihat apa, cari tahu detailnya, dilihat, di-compare, bagusannya apa ini ya, ambil dulu gitu ya. Sampai ujung, eh enggak jadi deh, tukerin lagi, balikin. Kadang-kadang balikinnya juga enggak di sana. Jadi, kita punya kontrol dan kita enggak ngerasa nge-repotin. Yang kedua, ada yang namanya effort justification bias gitu ya. Pada dasarnya, manusia akan menghargai sesuatu, di mana kita punya kontribusi di sana. Termasuk IKEA. Kalau di IKEA, bahkan udah disebut IKEA effect gitu. Kita ngerakit sendiri, barang-barangnya IKEA, beli sofa, enggak datang dengan bentuk sofa gitu kan. Diantarnya dalam bentuk box gede, masih knockdown, terus habis itu, kita rakit sendiri gitu. Terus habis itu, dari sana sebenarnya kita menghargai, karena ada, ada apa ya, ada jerif payah kita di sana gitu ya. Makanya disebut IKEA effect. Sama, intinya IKEA effect itu for justification bias juga milik-milik. Terus rumah juga, rumah yang kita desain sendiri, begitu dijual, pasti kita taruh harganya lebih mahal dibanding rumah yang dibangunin sama, yang desainnya itu, yang udah kita beli dari developer deh gitu ya. Itu beda banget gitu. Terus ngeri anak sendiri juga sama. Senakal-nakal, sebandel-bandelnya anak sendiri gitu ya. Kita punya keterikatan, karena kita udah punya dalam tanda kutip investasi, waktu ngegedein dia dan lain sebagainya. Investasi itu bukan cuma uang ya, tapi juga waktu segala macem. Kerjaan juga sama, sehari-hari ini juga, pesan buat para atasan gitu ya, bahwa kerjaan yang melibatkan secara aktif, bukan cuma eksekusinya, tapi pemikiran yang melibatin bawahannya, itu relatif bawahannya lebih punya sense of ownership, karena ada kontribusi di sana. Nah itu dia, jadi IKEA, Lego, itu kan semua kan dikerjain juga. Ada kontribusinya konsumen, makanya mereka lebih menghargai itu. Nah terus habis itu yang ketiga adalah reciprocity gitu. Kita manusia itu berpikir secara reciprocity, lo baik, lo baik, lo jahat, lo bisa lebih jahat gitu ya. Lokasi kesempatan gue untuk kontrol, gue juga akan lebih mau dengerin lo. Kan kasarnya begitu. Lihat di kerjaan, kerjaan begitu. Kalau ada bawahan-bawahan, yang dikasih kesempatan untuk ngomong, dikasih kesempatan untuk berbeda pendapat, untuk punya pendapat, atau bahkan untuk sepakat gitu ya, itu cenderung lebih ada diskusi. Karena si bawahannya ngerasa bahwa gue didengerin, sehingga gue mau. Nah apalagi dagang gitu loh. Apalagi dagang, kalau konsumennya itu punya, apa ya, punya, di empower untuk punya kontrol, maka dia akan bahas lebih dalam dia, akan tanya lebih dalam dia, dia akan cari tahu lebih dalam, dan akhirnya dia lebih punya keterikatan sama barang itu tadi. Nah, itu makanya menggambarkan betapa pentingnya, apa, sense of control. Itu dia. Nah, yang bisa dilakukan apa buat brand? Karena bagaimana kita, apa namanya, brand owner bisa kasih sense of control ke konsumen, supaya dia punya keterikatan sama produk kita, sama brand kita. yang pertama adalah akses untuk pakai, atau ganti layanan dengan mudah. Ini dengan ada digital, banyak yang udah kesini gitu, tapi banyak banget yang masih belum, termasuk, termasuk ya buat saya, hotel sama airline, aduh, itu apalagi airline-nya, aduh, saya nggak ngerti deh kenapa begitu gitu, nanti suatu saat kita bahas ya, mungkin episode depannya, kita bahas bagaimana industri airline ini, kenapa sih, kalau kita mau reschedule itu, harus telepon sih, walaupun bookingnya udah pakai online gitu, kenapa nggak bisa reschedulenya pakai aplikasi aja, dan banyak-banyak feature yang harusnya bisa gitu. Jadi, apa namanya, kita bisa kasih sense of control ke konsumen, hanya dengan ngasih akses ke mereka, untuk bisa pakai, untuk bisa ganti, untuk bisa melakukan reservasi gitu ya, baik itu airline, hotel, resto, kita reservasi sendiri, eh cancel saya mau ganti, eh jumlah, jumlah tamunya berubah gitu ya, tadinya tiga, saya jadi empat, ada teman saya mau ikutan lagi, atau kebalikan tadinya empat, eh saya turuninnya jadi dua, karena ada dua yang cancel gitu, kalau itu bisa dilakukan sendiri, itu keterikatannya akan lebih gede gitu ya, self reservation juga apapun gitu, coba-coba beberapa opsi, compare dan sebagainya gitu ya, terus habis itu, kalau credit card, naikin credit limit, yang saya tahu, Citibank udah bisa ya, dia punya aplikasinya, ini bukan iklan Citibank anyway ya, dia selalu dorong, eh ini naikin limit ini, tapi saya nggak tahu, apakah sesmooth itu, apakah itu sebenarnya cuma buat register doang, terus habis itu prosesnya tetap manual gitu ya, idealnya sebenarnya, setiap user Citibank itu, bukan Citibank aja ya, tapi any credit card ya, itu harusnya udah punya credit scoring, sehingga, sebenarnya catatan di belakang udah tahu, eh kalau dia minta naik 10%, itu udah langsung auto approve, kalau 30%, masih bisa lah, karena itu mentoknya, lebih dari 30% baru diproses ya, saya nggak tahu, apakah prosesnya seperti itu, apakah harus lewat manual proses gitu ya, terus habis itu, ganti paket layanan ponsel internet, nah ini salah satu yang juga ngawur, kalau upgrade, itu selalu kita disuruh, untuk, ini lewat aplikasi aja, bisa kok upgrade kuota, upgrade apa, paket layanan kuotanya gitu ya, tapi setiap kali downgrade, itu harus telepon, saya nggak ngerti kenapa begitu, jadi ya sebenarnya, lebih karena, supaya orang nggak downgrade ya, karena dibikin lebih susah gitu, tapi itu tadi, akhirnya orang jadi nggak happy gitu ya, terus habis itu self check-in juga ya, bukan cuma, bukan cuma airline gitu ya, banyak airline yang udah self check-in, bisa pilih kursi, bisa pilih menu makan, tapi bahkan di luar negeri, itu udah banyak hotel-hotel, yang kita bisa self check-in, jadi ke sana udah tinggal ambil kartu gitu ya, syukur-syukur sebenarnya, kalau udah ada vending machine ya, saya pernah ke, ada satu hotel di Jerman, padahal hotel budget ya, kalau nggak salah kelasnya ibis lah gitu ya, udah check-in duluan lewat online, terus begitu ke sana, dia cuma ada vending machine, sorry bukan, ya semacam vending machine lah ya, terus habis itu, dikasih QR code, QR code itu jadi scanner untuk buka gerbang, untuk buka, maksudnya pintu masuk ya, pintu masuk ke hotel, sama pintu masuk ke kamar hotelnya, jadi cuma pakai itu ya, sehingga kita juga jadi lebih, lebih apa ya, lebih ngerasa kayak di rumah sendiri gitu ya, terus yang kedua adalah semi-customize service gitu ya, di luar negeri domino pizza udah bisa customize, make your own pizza, eh ini pizzanya pizza standar yang apa ya, misalnya meat lover gitu ya, tapi dagingnya ditambahin atau dikurangin, atau kejunya nggak usah, atau ya apapun itu gitu ya, atau bahkan bener-bener bisa bikin pizza dari nol gitu ya, milih rotinya dulu, apa aja segala macem gitu ya, sama kayak ada satu restoran, saya lupa namanya apa ya, pokoknya ada woknya gitu ya, itu Chinese food restoran, tapi caranya adalah kita datang sana, kita milih dulu, satu milih karbonya, karbonya bahan-karbonya bahan utamanya ya, mau apa, mau bihun, mau nasi, mau soun, mau bakmi, gitu, mau yang mana gitu ya, terus habis itu kita pilih bumbunya, bumbunya mau apa, mau teriyaki, mau barbecue, mau yakiniku, mau apapun itu gitu ya, terus habis itu ketiga, kita pilih dagingnya, dagingnya mau apa, mau ayam, mau sapi, mau babi, mau udang, seafood, dan lain sebagainya, terus habis itu terakhir kita milih sayurnya, gitu, terus habis itu baru pilih ukurannya, nah, jadi kita bisa setiap step itu, kita bisa customize, dan itu bikin orang jadi, jadi banyak datang ke sana, karena orang ngerasa punya kontrol, saya kalau ke sana tuh bisa, saya suka sih makannya, tapi saya gak mau ada ininya, dan lain sebagainya, nah kayak gitu-gitunya dikasih kesempatan, nah, tapi walaupun begitu, sense of control ini hati-hatinya begini, hati-hatinya adalah, kita ketika ngasih sense of control, sebenarnya kita kasih pilihan ke mereka, eh ini ada beberapa pilihan nih, kamu mau pilih, mau pilih ini, atau ini apa ini, apa ini gitu ya, itu bagus, tapi yang harus hati-hati adalah, ketika kita ngasih pilihan, kita juga harus tahu, apakah pilihan ini kebanyakan apa enggak, berapa sih angka yang pas, pilihan jumlah yang pas, supaya mereka gak jadi, gak jadi bingung, gak jadi choice overload, terus malah decision paralysis gitu ya, choice overload tuh artinya, pilihannya terlalu banyak, sehingga bingung, aduh yang ini apa yang itu ya, terus orang tadinya mau transaksi, malah jadi mikir, aduh bingung ya, yang mana ya yang mana ya, terus bingung terus akhirnya, orang malah decision paralysis tuh, ya gak bisa ngambil decision, terus habis itu stop gitu, tapi intinya adalah, apapun dalam hidup gitu ya, ketika kita bisa ngedorong, bisa ngasih sense of control, hasilnya relatif lebih baik gitu ya, butuh pendampingan tetap, ya kayak tadi ya, mau check out di supermarket, di luar negeri ada pendampingannya, sama kalau di sehari-hari gitu, kita kasih, kita empower team, gak semua langsung bisa dilepas, kadang-kadang didampingin, tapi tetap kasih sense of control, terus itu akan, apa ya, bikin keterikatannya lebih ini, lebih kuat, dan orang akan belanja lebih gitu ya, tapi harus hati-hati, batasannya, jangan sampai bikin orang bingung, gitu. selamat menikmati, Terima kasih.